Berikutnya ke informasi kuliner, aneka sajian bakso tidak pernah membosankan. Nah di Bandung ada beragam bakso enak yang selalu menggugah selera. Nah di antaranya ada bakso dengan topping tulang iga dan nasi, ada pula bakso khas Bandung, bakso cuan ki. Baso-baso, siapa suka baso? Pencinta baso ada yang sudah pernah mencoba baso sapi dengan topping iga, tetelan dan kikil? Di Bandung ada tempat makan baso yang terletak di Jalan Pungkur. Bisa dilihat ya antrean di kedai baso ini meskipun belum buka ini antreannya sudah mengular sampai ke belakang, bahkan sudah mulai mengantre sejak pukul 10 pagi tadi. Sementara kedai ini buka pukul 11 siang, saya juga mau ikutan ngantri deh. Satu mangkuk berisi baso urat, tulang iga dengan kuah kaldu yang gurih dan taburan bawang goreng serta seledri. Ada pula topping lain seperti tetelan, kikil kaki sapi dengan tambahan mie atau bihun. Dalam sehari tempat ini mengolah 2 kuintal tulang iga, tapi selama libur lebaran kali ini jumlahnya mencapai 4 kuintal. Porsi yang terbilang besar dengan harga 37 ribu rupiah per porsi membuat baso iga ini digemari. Penggemarnya berasal dari dalam dan luar kota Bandung. Saya sukanya iga bakso dan sudah saya coba rasanya memang nikmat, mantap. Supaya lebih kenyang, bakso dengan topping iga enak disantap dengan tambahan nasi. Nah kalau biasanya bakso identik disajikan bersama dengan mie ataupun bihun, di sini bakso disajikan bersama dengan nasi putih. Kita coba ya. Tak lupa saya racik baso dengan tambahan sambal yang terbuat dari cabai rawit. Agar semakin segar, saya beri perasan jeruk limau. Kok iganya benar-benar mumpuk sih ini dagingnya. Sudah selesai menikmati baso dan tulang iga, saya mau cari referensi baso lainnya nih. Ini dia cuan ki. Hidangan berkuah yang satu ini dikenal sebagai baso khas Bandung. Baso cuan ki terdiri dari baso sapi, siomai dan tahu putih dengan kuah kaldu bening. Biasanya cuan ki dijajakan dengan cara dipikul. Namun kini di Bandung sudah bertebaran kedai-kedai cuan ki. Salah satunya kedai di Jalan Kebonkawung ini dekat stasiun kota Bandung. Dalam sehari, 300 butir baso habis terjual. Namun pada masa libur lebaran, baso yang terjual dapat mencapai lebih dari seribu butir. Sengaja dari Jakarta berangkat tadi pagi, mau cari kuliner ya mampir ke sini langsung. Nah, saya memesan cuan ki spesial dengan topping tetelan sapi. Jadi ada rasa segar dan juga ada rasa pedas. Karena memang si sambalnya ini bukan hanya diolah dengan menggunakan cabai, tapi juga menggunakan irisan daun jeruk. Hmm, segar banget deh pokoknya. Satu porsi baso cuan ki spesial di Bandrol Rp29.000. Tonton! Nah, itu dia perjalanan saya mengeksplor aneka baso di Kota Kembang. Jadi Anda pilih yang mana nih? Baso cuan ki atau baso iga? Rizka Rizlia, Helmi, Syurianegara, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!